Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Fanny Zainal, NIMS 190303069, kelas B, semester 5, jurusan Sosiologi. Baik Bapak, disini saya akan mempresentasikan tugas pertama saya, tugas harian yakni makala dengan berjudul Gerakan Menjaga Keutuhan NKRI. Dalam makala ini, saya menjelaskan yaitu sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mempertahankan dan menjaga keutuhan negara. Pada proklamasi Agustus 1945, menandai lahirnya bangsa Indonesia. Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk menentukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan NKRI. Dan dapat kita lihat dari perjalanan sejarah bahwasannya selalu ada upaya dalam menggantikan bentuk negara. Namun hal demikian selalu gagal, dikarenakan adanya rakyat yang tidak setuju dengan pergantian tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ras, budaya, keagamaan yang heterogen. Tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya perpecahan dan perbedaan pendapat atau pandangan yang dapat menyebabkan goyahnya keutuhan NKRI ini. Ada pun cara untuk kita agar bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia itu, antara lain pertama, yang pertama dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dan butir-butir Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengaborkan semangat binikah Tunggal Ika sebagai landasan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan. Yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Yang kelima, menghormati satu sama lain, yakni dalam suatu negara kita harus saling menjaga dalam membentuk hal apapun, menaati segala aturan yang ada, yang telah ditetapkan, dan saling menghargai, baik dalam beda usia, suku, ras, dan budaya, ataupun agama yang dianut. Kita sebagai bangsa yang bijak harus dapat menjaga dan membentuk kedaulatan suatu negara, agar selalu tetap makmur dan berwibawah, walaupun adanya perbedaan antara pandangan atau akan tetapi terjaga apabila saling menghargai dan menerima satu sama lain, ataupun menerima pendapat orang lain. Dan yang keenam, menerapkan keadilan dalam suatu negara dengan terciptanya bangsa yang adil akan menjadikan suatu bangsa yang cerdas, kreatif, dan terpandang dalam bidang apapun. Dalam negara sangat dibutuhkan tegaknya keadilan berbangsa dan bernegara, karena dengan adanya keadilan akan mewujudkan keutuhan suatu negara. Dan yang ketujuh, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, yaitu kita sebagai negara harus membuktikan untuk mempertahankan supaya negara kita dapat selalu utuh dan terjaga, dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik itu alami maupun sosial. Di sini saya mengambil kesimpulan dari makalah, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu merupakan negara yang berbentuk kepulauan atau nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan suatu negara atau satu rakyat atau satu wilayah dan tidak terbagi-bagi. Misalnya seperti negara syarikat ataupun pemerintahan, satu tertib hukum yaitu tertib hukum nasional. Satu bahasa serta bahas, satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin dalam satu kegiatan, dalam satu ikatan, yaitu Bineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan adalah suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk yang maha esah. Di sini, menghitung dengan keadaan pandemik sekarang yang baru-baru kita merayakan 17 Agustus, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan kebanyakan apelnya itu di semoga kegiatan, semoga kemerdekaan Indonesia ini akan selalu kita rasakan dan tidak akan ditindas lagi oleh negara lain. Terima kasih Bapak, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat sore Bapak.